selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati apa nih om? eh rame-rame disini ada acara om? jadi sahabat Javro.. udah ada izin belum? jadi gini, sahabat Javro sekarang kita lagi ketemu Umpey Umpey itu salah satu pengurusnya JPG juga di bagian rumah juga kemudian dia juga punya komunitas namanya Teikebo ya? Baik Kebo, Baik To Work Baik To Work juga saragramnya Mozia juga jadi kalau Mozia banyak-banyak, nah hari ini kita bakal punya kesempatan tanya-tanya, dari kapan sih lo main sepeda sebenernya? kalau main sepeda sih dari kecil enggak, maksudnya yang.. yang rutinnya? yang rutin itu gue mulai sepedahan rutin dari tahun 2010-an 2010 itu Baik To Work nya apa? kalau Baik To Work itu 2012 karena waktu itu gue masih kadang seminggu sekali atau kadang berangkat gue naik sepeda pulang naik kereta, biasa gue berangkat naik kereta pulang naik sepeda kalau sekarang full break? kalau pas harus ngantor ya tapi Wi-Fi sih.. ini enggak apa-apa ya nggak pakai masker ya? kalau akan kita jauh.. terbuka juga terus.. yang fenomenal selama ini.. selama lo main sepeda apa yang lo lakuin? fenomenal gimana nih maksudnya? maksudnya gini.. paling jauh lah.. jaraknya.. terus lo main kemana aja.. terus yang benar-benar jadi memorable lah.. yang lo inget banget ya.. dari lo deh.. yang gue inget banget.. kan lo juga.. besar dengan komunitas-komunitas yang tadi gue sebutin kan.. dengan JPG, dengan TPU, Baik Toot.. nah yang memorable secara lo pribadi.. yang memberi.. impact.. positif untuk teman-teman gue ser.. kira-kira apa? ee.. terima kasih sebelumnya buat teman-teman JPG.. teman-teman Bukit Batu.. teman-teman Taikebo.. terus teman-teman Baik Toot.. dan teman-teman komunitas.. semuanya.. termasuk yang paling gue.. salut adalah Zapro TV.. ee.. teman-teman dari Zapro.. ee.. memorable buat gue.. satu, waktu gue ikut race di Cikole dulu.. Cikole? 2014.. oh yang Enduro yang lo jadi.. yang lo jadi manusia.. tangga ya.. iya.. itu yang paling memorable buat gue.. jadi waktu itu gue udah mau finish.. ternyata gue jatoh, masuk ke lumpur.. dan itu tukang foto model-model kayak gini nih.. nggak ada yang mau nolongin.. yang ada cuma moto-motoin doang.. emang itu kurang ajar.. emang disitulah.. hukumnya main sepeda itu kan jatoh itu.. jatoh itu.. foto dulu.. baru tolong kan.. oh iya betul.. iya itu.. jadi.. jatoh.. foto.. tanya.. nggak.. eh.. jatoh.. tanya.. nggak apa-apa.. berarti foto.. foto lagi.. jadi waktu itu ya.. memang gue udah minta tolong.. tapi mereka tetap foto-foto.. akhirnya gue sampai 3 kali jatoh.. dan itu foto-foto semua.. itu yang paling memorable.. dan.. foto yang paling viral saat itu.. adalah fotonya Om Sofan.. temen gue di Jogja.. temen gue di Jogja.. temen kita di Jogja.. itu yang viral.. iya yang viral itu.. mana-mana itu fotonya Om Sofan.. itu yang paling ramai itu.. terus kemudian.. ya.. gue terakhir kemarin.. sempat jadi.. apa.. di waktu gue kesera kemarin.. ulang tahun gue.. ya gue.. sangat bersyukur.. temen-temen juga support gue.. termasuk dari Zapro.. dari BKG.. Naik Tempo.. dan temen-temen bagus.. support gue waktu ulang tahun gue kesera.. itu berapa.. berapa jauh tuh? itu.. gue memang targetnya 200.. 200.. 200.. filosofinya apa tuh? 211.. apa? filosofinya apa? filosofinya karena gue lahir tanggal 21 Oktober.. 21 bulan 10.. oh.. tadinya gue mau gue sejauh 2.110 kg.. tapi itu.. depan kan.. eh nggak waktunya.. karena gue kan kerja.. gue punya tanggung jawab.. makanya ambil 200.. makanya gue ambil yang.. 211,0.. gitu gue ambil filosofinya kesitu.. terus.. kemudian setelah itu.. minggu depannya.. ternyata gue diajak sama temen-temen itu.. ke Cirebon.. itu berapa kilo tuh? ke Cirebon itu.. 264.. dari rumah gue.. sekali.. sekali jalan.. oh.. 1-way.. 1-way.. 264.. itu dari rumah gue ya.. waktu itu gue pake fiksi.. tapi bukan fiksi yang ini.. oh.. single gear lo.. single gear.. kalau fiksi yang ini.. gue baru sampe ke.. Mang Ade aja.. oh mantap.. sama temen-temen.. Jarwo.. Jarwo.. sama temen-temen Jarwo.. tapi kalau fiksi yang satu lagi.. ya itu pernah gue bawa ke Cirebon.. terus kita sampe sana jam.. 2 malem.. jadi.. sobat-sobat bro.. om Pei ini termasuk sesuatu yang menginspirasi banyak orang lah.. Alhamdulillah om.. jadi kita masih bisa ngobrol sama dia.. nah sekarang kita tanya sama dia nih.. apa sih pesen lo.. terhadap para pecinta sepeda yang udah lama.. dan mau main sepeda.. oke.. sorry.. gue boleh ngomong nggak.. kalau kita itu nggak usah milih sepeda.. tapi dengan sepeda yang ada.. itu bisa disini.. setuju gue.. maksudnya.. maksud gue.. pesen lo sama mereka tuh apa gitu.. kalau gue selalu akan ngomong gitu soalnya.. iya.. harus.. ini kita rekam nggak apa-apa langsung.. ini udah direkam? udah.. udah rekam nih? udah.. gue baru pengen ngomong kayak gitu.. cuman kan gue nanya dulu.. takutnya kan ada.. ada produk-produk tertentu yang.. nggak ada.. nggak nggak ada.. jadi channel kita ini memang.. nggak ada aliran.. jadi kita.. mengedukasi.. sharing.. ada request dari teman-teman.. para sahabat.. sobat goes.. yang memang.. mau berbagi.. nah makanya salah satunya.. gue.. minta waktu lo.. ini karena lo kan umur juga.. nggak.. muda-muda amat kan.. maksudnya.. lo.. angka udah 5 lah.. dengan angka 5 ini kan.. kiat lo apa.. pesen lo sama teman-teman tuh apa gitu.. gitu loh sob.. siap siap siap.. jadi gini ya.. kalau pertama.. ketika kita mau go es.. kadang orang kan suka berpikir.. wah.. gua nggak punya sepeda.. gua ada sepedanya.. cuman sepeda gua begini-begini.. nggak usah melihat sepedanya.. kalau.. buat gua.. pesen ke teman-teman.. sepeda apapun yang lu punya.. cobalah dipakai.. nanti lu akan nyaman sendiri.. lu akan bisa ngerasain sendiri.. dan kalau memang perlu diupgrade.. ya silahkan upgrade.. nggak ada larangan juga.. tapi kalau memang nggak ada kemampuan untuk upgrade.. pergunakan dulu yang ada.. jadi kita nggak usah.. nggak usah terpaktua.. gua harus sepeda yang gini.. harus sepeda yang gitu.. nggak.. tapi sepeda yang ada.. kayak gua ini sepeda.. jujur.. ini sepeda murah.. cuman gua beli 1,2 full bike.. dengan kondisi sepertinya.. ada yang beberapa diganti kayak pedal.. ini gua beli di Formula Cycle.. tau kan Formula Cycle.. Siomedi ya.. Siomedi.. itu gua beli.. ini sepeda murah.. dan gua nyaman dengan ini.. jadi ya.. apapun yang sepeda yang kita punya.. kita pake.. terus.. di usia gua yang 50 tahun ini.. 50 lebih ya.. Alhamdulillah.. Allah masih memberikan umur gua seperti ini.. memberikan sehat.. dan.. semoga teman-teman gue seru semua juga.. selalu dalam yindungan.. Allah.. selalu dalam.. Amin.. keamanan.. kek kagowes.. dan juga bahagia tentunya.. Amin.. pada prinsipnya.. bukan sepedanya Sobat Javro.. sepedanya yang paling penting.. untuk kesehatan kita.. sama manfaat buat orang lain..